Hai adik-adik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi dengan Kak Sarah Hari ini Kak Sarah akan mengajarkan tentang cara mencari sudut luar berseberangan Jadi adik-adik, ini adalah materi kelas 4 kurikulum 2013 semester 2 Baiklah, sebelum kita mulai, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe ya Baiklah, langsung saja kita mulai Jadi adik-adik, Kak Sarah memiliki 2 garis sejajar Dimana dipotong oleh 1 garis lurus Dan ini membentuk sudut-sudut Ada 8 sudut Yaitu sudut A, sudut B, sudut C, sudut D, sudut E, sudut F, sudut G, dan sudut H Nah ini membentuk sudut sehadap Sudut bertolak belakang Sudut dalam berseberangan Dan sudut luar berseberangan Kita sudah membahas sudut sehadap sudut bertolak belakang dan sudut dalam berseberangan Selanjutnya, sekarang kita akan membahas sudut luar berseberangan Apakah kalian sudah tahu? Nah, langsung saja ya Kita kerjakan Untuk mencari sudut luar berseberangan ini mudah sekali Perhatikan saja area luar dari 2 garis sejajar ini Nah, ini berarti Yang bisa dicari sudut luar berseberangannya adalah Pertama, sudut A Kemudian, sudut C Kemudian, di area sebelah kanan Sudut F Kemudian, sudut H Jangan lupa membeli tanda seperti ini Sebelum hurufnya Maksudnya adalah sudut Nah, untuk sudut A Sudut luar berseberangannya adalah dengan sudut H Kemudian, untuk sudut C Sudut luar berseberangannya adalah dengan sudut F Nah, sekarang dibalik Untuk sudut F Sudut luar berseberangannya adalah dengan sudut C Kemudian, dibalik lagi Untuk sudut H Sudut luar berseberangannya adalah sudut A Mudah bukan adik-adik? Jadi, kalau sudut A Lihat di area luarnya Di sebelah kanan garis yang kedua Ini, lihat yang di bawahnya garis lurus Jadi, ini adalah pasangan sudut luar berseberangannya Nah, sekarang dibalik Untuk sudut C Yang bawah ini Karena berada di bawah Sudut luar berseberangannya adalah Lihat di luar garis Sejajar di sebelah kanan Lihat di area atasnya Berarti sudut F Mudah ya adik-adik? Nah, sekarang Kak Sarah akan ajarkan besar sudutnya Untuk sudut A Sudah diketahui bahwa sudut A Besarnya adalah 35 derajat Ini berarti Pasangan sudut A Yang merupakan sudut luar berseberangannya Juga sama Ini 35 derajat Jadi, tidak usah dihitung ya Karena kalau sudut luar berseberangan Sudah pasti sama Nah, untuk sudut C Ini yang harus dihitung Yang harus dicari Pasangan sudut luar berseberangannya adalah sudut F Berarti, besarnya nilainya ini adalah sama Sekarang kita cari dulu ya Sudut C adalah 180 derajat Dikurangi 35 derajat Berarti, sudut C besarnya adalah 145 derajat Nah, 180 dari mana? Dari ini adik-adik Jadi, ini adalah garis lurus Jadi, besarnya garis lurus Sudutnya adalah 180 Untuk mencari sudut C Mudah saja Kurangi saja 180 dengan sudut A Sudut A-nya kan 35 derajat Berarti, yang merupakan Berarti, yang merupakan sudut luar berseberangan dengan C Yaitu sudut F Besarnya juga sama 145 derajat Jadi, tidak usah menghitung ya Baiklah, cukup sekian dari Kak Sarah Banyak-banyaklah latihan agar kalian semakin paham Sampai jumpa di video selanjutnya Kalau kalian belum paham tentang masalah sudut sehadap Sudut bertolak belakang dan sudut dalam berseberangan Kalian bisa melihat di video kakak sebelumnya Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa, adik-adik Sampai jumpa